Pemirsa, PLT Gubernur Jambi sudah mengantongi nama Pejabat Bupati Merangin. Pantikan akan dilakukan Rabu 29 Agustus 2018 mendatang. Tampuk kepemimpinan Kabupaten Merangin hingga saat ini masih dipegang pelaksana harian atau PLH. Tiga damai yang dikirimkan pemerintah Provinsi Jambi untuk menduduki kursi Pejabat Bupati Merangin telah dipilih kemendagri. Hal ini menyusul posisi Bupati Merangin yang sudah dijabat PLH selama 18 hari sejak 6 Agustus 2018. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi MDanto mengungkapkan, kepastian nama Pejabat Bupati Merangin akan diumumkan saat pelantikan pada Rabu 29 Agustus 2018. Pelantikan sendiri akan dilakukan langsung oleh PLT Gubernur Jambi. Sebelumnya Kepala BKD Provinsi Jambi menyebutkan, tiga nama yang dikirim ke kemendagri adalah satu nama asisten setda Provinsi Jambi dan dua nama dari Kepala Biro Setda Provinsi Jambi. Berdasarkan informasi asisten setda tersebut adalah asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Apani Sahrudin dan satu nama lainnya adalah Kepala Biro Umum Otin Supandi. Sementara itu untuk jabatan Wali Kota Jambi yang akan segera habis pada 4 November mendatang. Sekda MDanto mengatakan kemungkinan tidak akan ditunjuk pelaksana harian. Pemerintah Provinsi Jambi akan segera melakukan pengajuan tiga nama sebagai PJS Wali Kota sebelum masa jabatan Wali Kota berakhir.